kita meminta tolong kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dikala atau ketika terjadinya pacik klik yang begitu panjang meminta tolong kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala makhluk Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan hujan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan maka ini tidak diperbolehkan kenapa? karena hal tersebut adalah kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan air dari langit sungguh kami telat menurunkan kami akan turunkan kepada kalian air yang dari langit agar kalian bersuci dengan darinya dalam surat Nuh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan فَقُلْتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا aku katakan kepada mereka kata Nuhu alaihi salam sebabnya yikilah Allah subhanahu wa ta'ala dalam al-Quran aku katakan kepada mereka ya Allah فَقُلْتُسْتَغْفِرُوا beristighfarlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا sesungguhnya Tuhan kalian maha mengampuni يُرْسِلِي سَمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kalian hujan yang sangat lebat jadi yang bisa menurunkan hujan makhluk tidak mampu yang mampu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dikatkala seorang meminta tolong kepada makhluk sementara makhluk tersebut tidak mampu memberikan apa yang kita minta tersebut dan apa yang kita minta tersebut hanya mampu dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ini tidak diperbolehkan hukumnya haram hukumnya apa? hukumnya haram dan termasuk dalam kategori syilkul akbar termasuk syirik besar syirik yang didalami tergolong firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan وَلَقَدْ أُوْحِيَيْلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ نِوْقَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَقْتَ Allah berangkat mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tenggu wahyu Muhammad telah kami wahyukan kepada orang-orang sebelumnya itu Nabi-Nabi sebelumnya وَإِلَى اللَّذِينَ وَلَقَدْ أُوْحِيَا إِلَيْكَ telah kami wahyukan kepada orang-orang sebelum kamu لَإِنْ أَشْرَقْتَ كَالُنْكَوْ بَرْبُوَاسِرِيْا kepada aku kata Allah subhanahu wa ta'ala menyekutukan Allah subhanahu dalam hal ibadah atau menyekutukan Allah subhanahu dalam hal-hal yang tidak dimampu maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan وَلَقَدْ أُوْحِيَا إِلَى اللَّا وَلَقَدْ أُوْحِيَا إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ maka akan terhapus dan gugur seluruh amalan-amalan amalan-amalan kamu وَلَتَقُنَنَّ مِنَ الْخَوَاسِرِينَ dan kelak di akhir nanti kau termasuk orang-orang yang yang merugi selamat menikmati